Tuhan kami ada di tenda duka ini dalam keadaan semua berduka cita karena kehilangan orang yang terkasih Ibu Ines, wakil tapi sebagai orang-orang beriman kami tahu bahwa kami punya pengharapan di dalam Tuhan dan kami dapat beroleh kekuatan dari rohmu yang kudus dan dari firmanmu kami akan sejenak mendengar firmanmu biarlah Tuhan boleh memakai firman ini untuk mengajar kami untuk menghibur kami dan menguatkan kami terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Selama melayani Tuhan dan juga memimpin banyak acara tanya-tanya jawab Salah satu pertanyaan yang paling banyak diberikan adalah ketika orang mati pergi kemana? ada banyak pandangan seperti itu orang saksi Yehova menganggap bahwa begitu orang mati dia raih pssst, hilang dari ada menjadi tidak ada gereja tertentu menganggap bahwa kalau orang mati maka jiwa orang itu akan mengalami tidur yang panjang tidak sadar tidak sadar sampai kapan Tuhan Yesus datang kembali baru sadar sementara yang lain menganggap bahwa roh orang mati itu pergi ke suatu tempat tempat penantian menunggu di sana sampai Tuhan Yesus datang kedua kali tapi yang lain juga percaya bahwa ada arwah penasaran ada roh gentayangan yang menuntut balas kalau misalnya ada kejahatan terhadap dirinya tapi semua itu bukan ajaran kitab suci saya selalu berkata kalau ada roh gentayangan arwah penasaran itu tidak ada di Alkitab itu ada di Indosiar tidak ada di Alkitab Alkitab hanya membicarakan nasib kekal manusia itu di dua tempat saja surga atau neraka itu saja dan saya percaya bahwa manusia setelah mati sementara tubuhnya masih dikuburan menanti hari kedatangan Tuhan Yesus seperti pengakuan iman rasuli kita aku percaya kebangkitan orang mati sementara tubuh masih dikuburan jiwa itu sudah di dalam surga atau di dalam neraka tergantung dia orang percaya atau bukan itulah sebabnya juga jangan percaya ada orang kesurupan arwah orang mati tidak ada kesurupan itu pasti kesurupan setan atau roh jahat bukan roh orang mati roh orang mati di surga atau di neraka tidak bisa keluar lagi berarti yang merasuk orang hidup itu bukan orang mati tetapi itu roh setan tapi pendeta suaranya persis mama suaranya persis papa iya apa sih sesusahnya setan meniru suara mama suara bapak dan memang harus meniru suara mama suara bapak kalau dia meniru suara napoleon bonaparte apa pengaruhnya buat kita tapi kalau dia meniru suara papa suara mama apalagi menjelang natal iya bosong natal enak makan kue sama bapak mama haus coba taruh kopi satu dua gelas di kuburan kalau napoleon bonaparte yang bicara begitu tidak ada pengaruh bagi kita tapi kalau itu papa yang bicara mama yang bicara banyak orang berasa bahwa betul-betul ada pesan dari papa mama tapi tidak kita suci mengajarkan hanya dua tempat paulus mengatakan jika kemat tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar maksudnya mati Allah telah menyediakan suatu tempat di surga bagi kita we have a burden from God kata have artinya langsung terjadi begitu kemat di bumi ini dibongkar Allah sudah menyediakan tempat di surga karena itu hanya dua tempat kalau bukan di surga di neraka kalau bukan di neraka di surga tidak ada tempat ketiga makanya ada satu cerita ada seorang anak di sekolah ditanya oleh gurunya anak-anak binatang apakah yang paling besar di dunia ini yang lain bilang jerapa yang lain bilang gaya tapi ada satu anak sekolah minggu bilang ikan Yunus kenapa ikan Yunus karena ikan itu besar sekali sampai dia bisa telan Yunus sedangkan ibu gurunya yang ateis yang tidak percaya Tuhan dia bilang itu omong kosong tidak mungkin Yunus ditelan ikan masih hidup adik tahu dari mana Yunus hidup ya lalu adik bilang begini ya nanti beta sampai surga beta akan tanya Yunus tapi ibu guru itu bilang bagaimana kalau Yunus tidak di surga lalu adiknya bilang begini kalau Yunus tidak di surga berarti ibu guru yang tanya dia saja artinya ibu guru juga masuk neraka karena Yunus tidak di surga berarti di neraka jadi hanya dua tempat saja seringkali orang bertanya apakah surga dan juga neraka itu benar-benar ada persoalannya kitab suci kita mengatakan ada dan kalau ada orang yang paling banyak bicara surga dan neraka itu Tuhan Yesus saya ditanya di Facebook bagaimana kita percaya ada surga sedangkan kalau di bumi kalau saya pernah pergi ke Bali saya pulang dan bercerita wah Bali itu begini-begini kalau saya pernah ke Labuhan Bajo saya pulang saya akan cerita Labuhan Bajo begini bagaimana saya tidak pernah ke Bali dan Labuhan Bajo bisa cerita bagaimana orang tidak pernah pergi ke surga lalu bisa cerita kita percaya ada surga juga ada neraka bukan karena kita sudah pergi ke sana bukan kita percaya karena kita percaya Alkitab dan Tuhan Yesus bicara soal surga di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu kalau surga tidak ada berarti Yesus Kristus bohong kalau Yesus bohong Alkitab juga bohong kalau Alkitab dan bohong bohong Yesus juga bohong sebaiknya kita tidak jadi Kristen tapi kalau kita percaya Alkitab kita percaya Yesus Kristus maka Yesus bicara tentang surga juga neraka kita harus percaya surga itu neraka ada lalu orang tanya kalau memang surga neraka ada di mana tidak kelihatan ingat baik-baik bahwa tidak semua yang kelihatan itu ada tapi tidak semua yang tidak kelihatan itu tidak ada Anda percaya ada cinta tolong beritahu saya cinta itu bulat lonjong atau segitiga eh tidak itu pak namanya yang model jantung itu jantung bukan cinta terus cinta yang mana Anda percaya ada kemerdekaan yes kemerdekaan itu seperti apa tidak berbentuk tapi kita percaya dia ada berarti sesuatu tidak berbentuk tidak bisa terlihat belum tentu tidak ada begitu juga Tuhan Allah Allah itu roh banyak orang tidak percaya ada Allah karena Allah tidak bisa dilihat tapi dia tidak sadar banyak hal di dunia ini yang tidak dilihat tapi ada apakah Anda percaya ada listri percaya modelnya lonjong bulat atau segitiga tidak ada tidak kelihatan karena tidak ada tidak kelihatan pasti tidak ada sebab lu pegang kabel telanya lu langsung sadar dia ada bukan nah tapi di mana pak pendeta surga al kita bicara surga itu di atas neraka itu di bawah karena itu Yesus naik ke surga Yesus turun dari surga berarti surga di atas tapi di atas mana saya percaya kita menelusuri seluruh jagat raya ini tidak pernah bisa dapat di mana surga itu kalau kita pelajari fisika kecepatan cahaya cahaya itu bergerak lari 300 ribu kilometer per detik maka kalau seandainya manusia bisa bikin pesawat kecepatan cahaya dari bumi ke bulan 1,3 detik sampai bulan dengan pesawat kecepatan cahaya kita menuju Pluto 4,5 tahun baru sampai menelusuri galaksi kita galaksi kita satu galaksi kita dari ujung galaksi ke ujung lain dengan pesawat kecepatan cahaya itu mencapai 100 ribu tahun tapi saya percaya dengan segala kemampuan manusia tidak mungkin bertemu surga kenapa kelihatannya surga itu dimensinya di luar dimensi fisik ini di luar dimensi sejarah ini orang menelusuri sampai seluruh semesta tidak bisa ketemu surga tidak bisa ketemu neraka tapi begitu mati langsung sampai saudara baca cerita Lukas 16 orang kaya dan Lazarus begitu mati sementara orang kaya menderita sengsara di alam maut neraka Lazarus ada di pangkuan Bapak Abraham di surga langsung terjadi seketika mati maka manusia mati hanya dibagi dua jikalau tidak surga di neraka lalu orang bertanya lagi Pak Pendeta di surga itu ada apa saja terus terang Alkitab bicara sangat sedikit di surga itu ada apa lalu yang Alkitab banyak bicara itu adalah di surga tidak ada apa maksudnya bagaimana ya Alkitab banyak di surga tidak ada ini tidak ada itu tidak ada ini tidak ada itu bukan sebaliknya di surga ada ini ada itu ada ini ada itu tidak terus di surga itu tidak ada apa saya memberikan beberapa catatan pertama adalah bahwa di surga tidak ada setan lagi tidak ada iblis lagi karena Wahyu Pasal 20 ayat 10 dikatakan bahwa iblis yang menyesapkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api yang bernyala-nyala disanalah mereka disiksa siap malam sampai selama-lamanya saat ini tidak ada iblis di surga pada akhir jaman nanti iblis akan masuk neraka disiksa siap malam jadi ingat kalau iblis masuk neraka itu disiksa bukan menyiksa jadi jangan percaya cerita omong kosong dari banyak orang dapat penglihatan pergi ke neraka lihat setan cambuk-cambuk orang di neraka siapa angkat setan jadi albojo kalau setan masuk neraka dia disiksa dan karena setan di neraka disiksa di neraka berarti dia tidak di surga berarti di surga itu surga itu adalah tempat tanpa setan hidup kita di dunia ini banyak sengsara ini gara-gara setan tapi bayangkan kalau disana tidak ada setan lagi wow bukan hanya itu disana juga Alkitab bicara disana tidak ada lagi nabi palsu guru palsu rasul palsu tidak ada ya bersama-sama dengan setan mereka ada di neraka kalau kita adalah orang kristen yang sungguh-sungguh yang cinta kebenaran kita tahu bahwa kebenaran seringkali diserang oleh guru-guru palsu nabi-nabi palsu penyesat-penyesat dan seringkali menjengkelkan beberapa waktu yang lalu saya di berdialog dengan seorang begitu saya tulis di facebook tentang Allah dia bilang anda masih percaya Allah yes kenapa anda tidak percaya Yahweh tapi Allah saya percaya Yahweh saya percaya Allah ya karena ada ini adalah kaum anti Allah mereka maunya Yahweh saja lalu dia bilang kalau anda jadi anda tetap mau ajar tentang Allah ya dia bilang satu bulan ke depan anda mati catat baik-baik tanggal ini begitu dia bilang begitu saya catat tanggalnya saya tunggu ternyata begitu tanggal itu pagi saya bangun masih hidup saya mau telpon dia tapi saya pikir belum ini masih pagi ya tau siapa tau sorenya saya mati saya tunggu sampai lewat itu dan setelah itu saya telpon dia kamu bernubuat dalam nama Yesus tanggal ini saya mati sekarang ternyata saya masih hidup lalu dia jawab ya tunggu saja pasti kau mati ya kalau begitu semua orang juga sama dasarnya lebih palsu menjengkelkan memang tetapi disana tidak ada nabi palsu lagi Alkitab juga bicara bahwa di surga tidak ada lagi orang jahat orang tak beriman orang-orang brengsek tidak ada disana lagi ya semua orang penakut orang tidak percaya orang keji pembunuh sunda tukang sihir penyambah berhala pendusta mereka mendapat tempat mereka di lautan api yang bernyala-nyala berarti semua orang jahat tidak disana bayangkan hidup kita disusah sengsara karena banyak orang jahat di sekitar kita ya bikin susah hidup kita tapi bayangkan bahwa hidup tanpa orang jahat disana tidak ada lagi saya percaya juga disana tidak ada juga Yahya Walon kecuali dia bertobat sebelum mati semua orang yang menjengkelkan kita semua orang yang merugikan kita semua orang yang tusuk kita dari belakang semua orang munafik tidak ada disana selanjutnya kita suci juga berkata bahwa disana tidak ada dosa lagi di dunia ini biarpun kita cinta Tuhan tapi masih bisa jatuh dalam dosa dan itu seringkali membuat kita sengsara disatu sisi kita nyanyi ingin menyenangkan mu Tuhan tapi ternyata hidup kita kita temui lain hati ingin taat dalam kenyataannya tidak taat hati ingin sabar dalam kenyataannya tidak sabar hati ingin kita percaya kita mesti mengampuni saat mau mengampuni tidak bisa kita seringkali sengsara dengan dosa-dosa kita sendiri tapi kita suci berkata dalam Ibrani 12 ayat 23 dikatakan di surga itu roh orang-orang benar menjadi sempurna berarti disana tidak ada lagi dosa setan tidak ada nabi palsu tidak ada orang jahat tidak ada disana juga dosa tidak ada selanjutnya kitab suci juga berkata kematian tidak ada lagi disana wahyu 21 ayat 4 dan mau tidak ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan rata pangis atau duka cita maut dan kesedihan tidak akan ada lagi sekarang kita bisa masih bisa berduka cita kenapa? karena kematian masih ada kita bersedih karena rekan pelayanan kita rekan kerja kita istri kita suami kita anak kita sahabat orang tua kita harus terpisah dengan kita karena kematian tapi di surga nanti tidak akan ada kematian lagi tidak akan ada air mata tidak akan ada perkabungan dan ratap tangis dan kitab suci juga berkata di surga nanti tidak akan ada kelaparan dan kehausan wahyu pasal 7 ayat 16 mereka tidak akan menerita lapar dan dahaga lagi tidak akan ada lapar dan haus lagi di sana nah berarti ada banyak hal yang bagus-bagus ya bahwa ada banyak hal yang buruk tidak ada di surga lagi kalau memang semua yang jelek-jelek itu setan tidak ada nabi palsu tidak ada orang jahat tidak ada dosa tidak ada kematian tidak ada kesedihan duka cita tidak ada lapar tidak ada haus tidak ada lalu saudara harus masuk ke situ pikirkan betapa bahagianya hidup di sana itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya atau Natsbambiming kita tadi dikatakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini supaya mereka boleh beristirahat dari jerilah mereka jadi orang kalau masuk ke surga dengan seluruh kondisi seperti itu dia akan beristirahat itulah sebabnya kalau orang masuk surga kita tulis rest in peace istirahat dalam damai tapi kalau orang masuk neraka kenapa kita ucapkan RIP dia tidak beristirahat di sana no rest in hell tidak ada istirahat di dalam neraka bahkan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya kalau saudara dipilih suruh pilih pilih dua pertama sakit sekali tapi cepat yang kedua tidak terlalu sakit tapi lama pilih mana sakit sekali cepat tidak terlalu sakit tapi lama banyak orang pasti pilih biar sakit sekali asal cepat tapi di neraka sudah sakit sekali lagi selama-lamanya lagi orang kalau sakit itu ada berik-berik sedikit itu lumayan coba ibu-ibu yang pernah melahirkan saya hanya omong saya belum pernah juga tapi kalau saya dengar berik lanjut lagi saya pernah kaki tulang keselio karena kecelakaan saya kasih mama urut dia urut saya bilang mama kalau saya bilang stop dia pulih stop sambung lagi kalau sakit itu ada berik masih lumayan tapi di neraka mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya no rest in hell makanya lihat-lihat dulu kalau ada orang mati jangan buru-buru bilang rip dia orang percaya tidak kalau dia orang tidak percaya ya memang kita tidak tahu pasti ya karena ada kebanyakan pendeta kalau khutbah itu ya orang mati bilang pasti ke pangkuan Bapak di surga tapi jangan terlalu memudlahkan karena tidak semua orang cuma masuk surga semua orang Kristen masuk surga ada anak muda yang mabuk tiap hari kerjanya lalu angkat motor tabrak mati pada waktu acara pemakaman itu pendeta bilang saya jujur saya bapak mama ini anaknya masuk neraka keluarga stres mungkin dia jujur tapi mungkin tidak terlalu tepat waktunya atau kita juga tidak tahu di napas terakhir hidupnya siapa tahu sebelum menghempuskan dia minta ampun pada Tuhan masih bisa tetapi kalau kita tidak bisa memastikan itu ya mending tidak usah riblah asal kita sungguh-sungguh percaya dia memang orang percaya dan pasti ke surga kita boleh mengucapkan rest in peace terakhir saya dipesan kalau tidak boleh lama bagaimana sikap bagaimana sikap kita bagaimana saya mau bagi dua bagaimana sikap kita terkait diri kita sendiri dan bagaimana sikap kita terkait dengan kedukaan yang terjadi pertama-tama saudara melihat semua itu bahwa surga itu tidak ada ini tidak ada itu tidak ada ini tidak ada itu surga memang menjadi tempat yang sangat indah makanya orang ke sana disebut beristirahat dan kitab suci berkata bahwa surga didapat bukan karena kebaikan seseorang bukan karena amal baiknya bukan surga itu anugerah dari Tuhan ya karenanya kita tidak perlu berbuat apa-apa supaya mendapatkan surga surga didapatkan hanya dengan percaya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melingkat beroleh hidup yang kekal yang percaya tidak binasa yang tidak percaya binasa dan Yesus berkata akulah jalan kebenaran dan hidup tidak seorangpun dapat datang kepadaku kepada Bapak jika tidak melalui aku berarti pertama-tama pastikan jikalau hidup hidup ini tidak tahu sampai kapan dan kita tidak tahu juga kapan mati saya selalu berkata kita semua ini calon-calon almarhum calon-calon almarhumah dan Tuhan telah menetapkan waktu mati kita semua yang susahnya adalah kita tidak tahu kapan siapa pernah bayangkan bahwa hari kemarin adalah harinya Ibu Ines atau hari-hari sebelumnya masih WA masih telpon tahu-tahu terjadi begitu tidak ada yang pernah menyangka Tuhan telah menetapkan waktu kita masing-masing itulah sebabnya saya bilang setiap orang yang berulang tahun itu sebenarnya makin mendekat hari mati karena bayangkan kalau Tuhan menetapkan kamu mati umur 60 pada waktu kamu ulang tahun ke-50 sisa 10 ulang tahun yang ke-51 sisa 9 ulang tahun ke-52 sisa 8 makin ulang tahun stok makin tipis tapi karena kita lihat 50 51 52 makin panjang lalu kita nyanyi panjang umurnya panjang tapi kalau lihat dari sini sisa 8 7 6 itu pendek makin pendek makin ulang tahun kamu makin dekat lubang gugur kita tidak tahu mati kapan lalu bagaimana kita tahu kemana kita pergi setelah mati cuma iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan kita yang kedua terakhir betul-betul terakhir saya baca di dalam Matthew 17 peristiwa transfigurasi Yesus bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung di gunung kemuliaan setelah percakapan itu pada saat Musa dan Elia mau pergi Petrus bicara pada Yesus Yesus maukah engkau aku menerikan tiga tenda di sini satu untuk engkau satu untuk Musa dan satu untuk Elia kalau Yesus memang Yesus belum mati tapi Musa dan Elia ini Musa sudah mati Elia memang tidak mati langsung ke surga tapi itu berarti Musa dan Elia itu orang surga Yesus masih di bumi berarti waktu Yesus ketemu Musa dan Elia ada orang di bumi ini ketemu orang dari surga Musa dan Elia setelah dua orang itu Musa dan Elia mau kembali ke surga Petrus tahan maukah aku bangun tiga tenda satu untuk engkau satu untuk Musa satu untuk Elia lalu John Calvin mengatakan berbayangkan orang dari surga ditawari tenda di bumi bukankah kalau mereka di surga mereka sudah mendapatkan seluruh kebahagiaan yang begitu luar biasa lalu mengapa menahan orang surga di bumi ini mengapa memaksa orang surga yang sudah di sebuah istana tersedia bagiku megah di sana ditahan di dalam sebuah kema di bumi ini sebenarnya adalah orang-orang percaya yang sudah pergi ke surga dalam kebahagiaan tapi seringkali duka cita kita membuat kita seolah-olah mau menahan mereka di sini itulah sebabnya ada kasus-kasus di mana ada orang mati keluarga tidak mau kubur pendeta Petrus Agung dari Jawa Tengah juga Paulus Tribrata dari Jogja mereka mati semua keluarga dan orang-orang lain tidak mau kubur kita ada ibadah doa penghiburan mereka doa pembang kita tapi doa doa-doa tidak bangkit akhirnya polisi turun tangan paksa kubur akhirnya kubur juga tapi kalau memang sudah percaya lalu sudah ada di sana sudah dibahagia sana kenapa harus minta dibangkitkan kalau Tuhan mau no problem tapi kenapa mesti paksa Tuhan satu keluarga di Surabaya anaknya mati ibadah tidak mau ibadah penghiburan tiap malam menyanyi mujizat terjadi di tempat ini tumpang tangan dalam memisuk bangkit-bangkit anaknya tidak bangkit-bangkit akhirnya kubur juga setelah kubur mereka murtad tinggalkan Tuhan Yesus berhenti jadi Kristen ternyata Tuhan Yesus ingkar janji pertanyaannya kapan Tuhan Yesus janji bahwa setiap orang mati pasti bangkit kalau dia mau membangkitkan satu dua itu urusan dia dia bangkitkan Lazarus anak janda di Nain itu urusan dia tapi tidak pernah janji semua orang mati harus bangkit tapi kalau orang percaya sudah di surga paksa bangkit sudah di tempat yang paling bahagia suruh masuk kembali di dunia ini lagi makanya rekan saya pendeta Budi Asalim yang saya ini di dunia ini sakit-sakit kalau sampai saya mati sudah bahagia di surga bebas dari semua sakit baru ada orang paksa doa sampai saya bangkit saya tempeling dia kalau saya bangkit mereka sudah berbahagia kita sedih bukan? semua kita sedih karena teman kerja kita teman kantor kita teman pelayanan kita istri mama anak pergi wajar Tuhan Yesus pun pernah menangis dia mengerti bahasa tetesan air mata tapi kenapa kita selalu bilang turut berduka cita karena turut berduka cita untuk keluarga ditinggalkan tapi pernahkah berpikir turut bersuka cita dengan yang sudah menikmati surga saya percaya gue ini seorang percaya melayani bersama saya bertahun-tahun lamanya saya percaya dia orang percaya atas dasar percaya itu saya yakin juga dia di surga begitu dengar kabar dia meninggal dalam hati saya turut bersuka cita ketemu Pak Tom turut berduka cita berduka dengan yang ditinggal bersuka bersama yang pergi karena itu kita boleh menangis tapi jangan bersedih seperti orang tak berpengharapan satu hari nanti akan ada reuni akbar ketika Tuhan Yesus datang kembali pada waktu itu terjadi kebangkitan orang mati dan kita semua akan berkumpul selamanya Tuhan boleh menguatkan kita dengan firman ini terutama Pak Tom dan seluruh keluarga turut berduka bersama keluarga turut bersuka cita bersama Ibu Ines Tuhan memberkati kita mari kita tunduk kepala terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar mengajar kami menghibur kami memberikan kekuatan pada kami kami percaya sebagai orang percaya Ibu Ines boleh bersuka cita di dalam pengguan Bapak Surkawi terima kasih Tuhan dan kami berdoa juga untuk semua kami yang ditinggal diberikan kekuatan dan juga ada pengharapan berdasarkan firmanmu dalam nama Yesus kami berdoa Amin